Kelas 8 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 228 bagian B. Nah, perhatikan pada elemen-elemen dari sebuah factual recount pada tabel berikut ini. Elemen-elemen tersebut, jadi Z ini mengacu pada elemen-elemen dari factual recount ini. Elemen-elemen tersebut diambil dari cerita sekelopok ilmuwan yang menyelamatkan seekor kura-kura laut yang terluka. Ini tabel 43, elemen-elemen dari sebuah cerita. Nah, elemennya ada tiga ini ya, orientation, records of event, orientasi, perkenalan ya, catatan kejadian-kejadiannya, dan komentar. Nah, orientation ini apa apa saja isinya? Berisi introducing, memperkenalkan, kapan, menyampaikan kapan, di mana, siapa, kenapa, dan bagaimana pada cerita tersebut. Nah, ini orientation-nya ada tiga ini ya. Wuh, siapa, yaitu sekelompok ilmuwan. Nah, kemudian, when, ketika mereka berlayar di lautan. Ketika, kapan, ketika mereka berlayar di mana, di lautan dekat Costa Rica. Nah, event ini terbagi kalau yang untuk cerita recount, apa namanya, rescuing injury turtle turtle ini, eventnya terjadi, terdiri dari tiga event, tiga kejadian. Kejadian pertama, yaitu mereka melihat seekor kura-kura laut yang terluka, berenang dekat bot mereka, dekat perahu mereka. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, mereka menangkap kura-kura laut untuk memeriksanya. Dan kejadian ketiga adalah, para ilmuwan itu membuang atau mengeluarkan sedotan plastik dari lubang hidung kura-kura dan menyelamatkannya. Nah, itu tiga kejadian. Kemudian, komennya apa? Apa itu komen? Komen adalah memberikan sebuah evaluasi atau respon emosional terhadap kejadian tersebut. Nah, di sini komennya adalah emosional respon. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Apa emosional responnya? Nah, peristiwa sedotan ini membuktikan bagaimana, membuktikan betapa berbahayanya plastik terhadap binatang-binatang laut di lautan. Nah, itu pengertian dari elemen-elemen yang dari sebuah cerita. Cerita, apa, factual recount ya. Nah, kemudian bagian C, dengan seorang teman sekelas, lengkapi tabel berikut ini dengan elemen-elemen dari cerita. Ceritanya itu, dua remaja menaikkan, membangkitkan kepedulian masyarakat untuk membersihkan Bali dari plastik. Nah, ini sama dengan kejadiannya dengan yang bagian B, ada orientation-nya, kita perkenalan, kapan, dimana, siapa, kenapa, dan bagaimana. Nah, ini dia sudah kita buat jawabannya. Nah, itu dia. Siapanya itu Melati dan Isabel Witsen. Di mana? Di Bali. Nah, kemudian, bagaimana menghabiskan masa remaja bekerja tanpa lelah untuk membersihkan pulau. Ya, itu haunya. Kemudian, event pertama adalah memutuskan untuk menangani polusi plastik. Nah, kemudian juga ada, kenapa? Karena menemukan plastik diberserahkan di mana-mana. Nah, itu untuk event pertama. Dan juga ada tambahan lagi, peduli terhadap, apa namanya, terhadap sampah, permasalahan sampah plastik. Nah, itu event pertama. Kemudian, event kedua itu memulai pergerakannya. Mereka mulai bergerak. Nah, apa pergerakannya, itu mengumpulkan atau memungut sampah dengan para sukarelawan di pantai, sungai-sungai, dan jalanan. Nah, itu untuk event keduanya. Kemudian, komennya apa? Nah, ini dia. Kedua, dua bersaudara itu menjadi pahlawan lokal dan memenangkan penghargaan internasional atau pengakuan internasional untuk kampanye kepedulian bersih-bersih tersebut. Nah, itu untuk worksheet 422. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.